Beginilah aktivitas keluarga Destriana Wibowo, penjaga sekolah dasar negeri Karawang Wetan III, Karawang Jawa Barat, usai kegiatan belajar-mengajar. Bersama istrinya, honorer K2 ini membereskan ruang guru dengan menggeser-geserkan meja dan kursi, guna dijadikan tempat istirahat. Mereka menggelar spray dan merapikan bantal seadanya. 14 tahun sudah, Destriana dan keluarganya menjalani nasib ini. Sebelumnya, mereka sempat tinggal di rumah dinas kepala sekolah yang saat itu dijabat ayahnya. Namun setelah ayahnya pensiun, rumah tersebut dijadikan ruang kelas dan Destriana terpaksa tinggal di gudang sekolah yang kondisinya pun tak layak untuk dihuni. Maka ia meminta izin untuk bermalam di ruang guru. Setiap jam sekolah usai, mereka harus menyulap ruang guru menjadi rumah. Dan setiap dini harinya, mereka harus segera terjaga untuk merapikan ruangan kembali. Barang-barang mereka seperti baju dan alas tidur dibawa ke warung tempat istri Destriana berjualan. Sang istri menjual makanan dan juga mengumpulkan botol bekas untuk dijual kembali demi mencukupi kebutuhan keluarga. Karena tenaga sang suami hanya dihargai 500 ribu rupiah saja per bulannya. Itu pun turun setiap 3 bulan. Mengusulkan, mengusulkan disitu ada gudang. Gimana kalau tinggal disitu, yaudah enggak apa-apa. Tinggal disitu dengan menijam biaya dari sekolah, koko gaji, kebangun, dan tetap. Hanya sebatas tidak permanen. Campur aduk dengar, kursi-kursi bekas, tangga, tangga besi, tangga apa, tangga kayu. Semua disitu, dulu tidur disitu, berempat. Mereka berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib para penjaga sekolah seperti mereka. Sebab kontribusi mereka terbilang penting dalam dunia pendidikan. Maimuna, Badar TV, Karawang.